Intro Bisa kita anggap saja gini, kalimat ya sudah lah Itu merupakan simbol kepasarahan diri kita menerima segala keputusan Allah Melihat sawah gagal panen karena penyakit kelowor Gagal panen Dia enggak nangis kok, enggak pingsan, enggak Dengan mata memandang Ya, ya sudah lah Ya, ya sudah lah Dia pulang, cari traktor lagi Traktor salah-salah Ya, babat semuanya traktor lagi Sembar ini lagi, bibit lagi, tanam lagi Ya, gagal lagi, ya sudah lah Tidak ada penyesalan Itu sudah merupakan sudah sangat baik sekali ketika ada orang siap menerima apapun yang menjadi keputusan Allah Tetapi ada kemudian level yang lebih tinggi lagi Bagaimana kira-kira memunculkan harapan baru Jadi bukan hanya sedih, tapi juga memunculkan harapan baru Yaitu membangun husnudzan kepada Allah Ketika si perempuan tadi tidak jadi kawin dengan pacarnya yang pertama Karena yang pertama sudah dikawinkan oleh orang tuanya dengan pilihan orang tua Ya, sudah lah Itu sudah cukup Tetapi akan lebih indah di hati tersebut ketika dia mengatakan begini Ya, sudah lah Barangkali dengan ini saya gagal Barangkali saya akan diberi gantinya dengan pemuda yang lebih hebat lagi Ya, kan begitu? Ya, itulah kira-kira ketika kita kehilangan sesuatu Ada dugaan baik kepada Allah Bahwa mungkin digagalkan Karena tidak cocok dengan saya Akan dipilihkan yang lebih baik lagi Itu karena ini bukan harapan Sehingga ketika harapan itu tidak hilang Dan semakin mutapan baru Maka disebut dengan optimisme itu adalah Harapan yang muncul kemudian Berarti ketika Anda masih ada harapan Berarti Anda belum berputus asa Kalau Anda belum berputus asa Anda akan mencoba sekali lagi Itulah namanya kehidupan Dan setiap apapun gagal Jangan pernah aku gagal Tapi katakanlah ini keberhasilan yang tertunda sementara Makasih bagi kita kira-kira Terima kasih telah menonton!